Intro Dengan diikuti oleh 428 orang peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan 22 kabupaten atau kota di Jawa Barat mengikuti turnamen catur yang digelar oleh Ketua Percasi Kabupaten Karawang yang sekaligus sebagai Kapol Seklari yang digelar di Gedung Serbaguna Istana Kana di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat Acara turnamen tersebut dibuka langsung oleh Kapol Res Karawang dan dihadiri oleh Ketua Percasi Pusat dan Jawa Barat serta KONI Kabupaten Karawang dan Perangkat OPD Kabupaten Karawang, Jawa Barat Dalam sambutannya, Ketua Panitia Kompol Relisman mengatakan Penyelenggaran turnamen catur yang digelar setiap tahun ini sangat antusias dan sebagai bentuk untuk mempererat tali persaudaraan peserta yang ada di berbagai daerah Sementara Kapol Res Karawang AKBP Nuredi sangat terharu dan bangga dengan para Kapol Sek di wilayah hukum Mapol Res Karawang yang ternyata memiliki bakat yang luar biasa hingga bisa membuat turnamen catur yang sangat profesional Kapol Res Karawang AKBP Nuredi berharap kegiatan ini bisa diikuti oleh seluruh Kapol Sek-Kapol Sek lain di Kabupaten Karawang sebagai bukti untuk menjalin silaturahmi dengan wilayah-wilayah lain di luar Kabupaten Karawang dan berharap kegiatan ini rutin dilaksanakan agar bisa mencari bakat-bakat atlet catur untuk nasional maupun internasional Yang mana kita mencoba menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Karawang ini dan ternyata di Kabupaten Karawang ini banyak sekali penggemar olahaga catur ini Dengan demikian kita mencoba untuk membuat suatu turnamen yang mana ini yang sudah ketiga kalinya Dan dengan turnamen ini kita harapkan dapat tumbuh atau dapat timbul bibit-bibit atlet yang dapat berprestasi baik di tingkat provinsi, nasional bahkan insya Allah internasional Turnamen ini jumlah pesertanya itu 428 ya Kelompok umur 380 Terus kelompok junior 48 orang Terdiri dari 6 provinsi Jabar, Jateng, DKI, Banten, Sumut, Sumbar Dan 22 kabupaten kota di Jawa Barat Dari Karawang Jawa Barat Josua Tribulata TV Salam Tribulata Terima kasih telah menonton!